Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Lastria Situngkir Teman-teman, hari ini saya akan memasak ayam goreng serundeng Mau tahu caranya? Jangan kemana-mana ya, tetap di sini Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan 1 kg paha ayam Paha ayam ini bisa diganti juga dengan sayap atau bagian ayam yang lainnya sesuai selera Di sini juga saya menggunakan 1 bungkus bumbu ayam goreng instan Kemudian ada 2 batang serai, lengkuas, dan dan jeruk Nah, teman-teman, ini dia bumbu ayam goreng instan yang saya gunakan Dan saya juga menggunakan 100 gr kelapa parut yang kita gunakan untuk serundeng Pertama-tama saya akan masukkan daging ayamnya Kemudian saya masukkan bumbu Jangan lupa lengkuas dan serai-nya digeprek dulu ya Dan tambahkan 100 ml air Kita aduk sampai bumbunya larut Kita gunakan api yang paling kecil Dan kita ratakan Kemudian kita tutup sebentar Daging ayam ini saya ungkep kurang lebih 10 menit Sampai bumbunya benar-benar meresap Setelah bumbunya meresap Kemudian tambahkan kelapa parut Aduk rata sampai kelapa benar-benar tercampur dengan bumbu Tetap dengan menggunakan api kecil Sampai airnya menyusut Kemudian kita goreng dengan minyak panas Minyaknya kita pakai agak banyak ya Supaya daging ayamnya terendam Nah teman-teman disini saya menggoreng Kelapa dan ayamnya itu disatukan Saya menggunakan api sedang Supaya kelapanya tidak gosong duluan Cara ini saya sering pakai sebenarnya Dan setiap saya memasak ini Matangnya selalu barengan Jadi tidak pernah kelapanya gosong duluan Atau ayamnya belum matang gitu Tapi ini biasanya matangnya barengan Jadi teman-teman boleh coba Dengan api sedang Sampai kelapa dan daging ayamnya matang bersamaan Nah teman-teman disini saya tidak menggoreng Semua daging ayamnya Sisa yang tadi saya simpan di freezer Jadi besok-besok kalau saya Tidak sempat masak Atau pengen yang simple-simple Saya tinggal keluarkan dari freezer Dan digoreng Jangan lupa diaduk ya teman-teman Dan jangan ditinggalkan terlalu lama Supaya tidak gosong Nah ini dia teman-teman Daging ayamnya sudah matang Kita bisa lihat Kelapanya tidak gosong kan Nah sebelumnya Kita siapkan tisu di piring Supaya Menyerap minyak Yang ada di kelapanya Nah ini dia teman-teman Ayam goreng serundengnya sudah selesai Caranya gampang bukan Kita hanya bermodalkan Bumbu 2000 rupiah Dan 100 gram Kelapa parut Kita sudah bisa memasak Sajian ayam yang istimewa Selamat mencoba Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih